Ana uhyi wa umitu Kata Allah aku yang menghadupkan dan mematikan Fa'ana i'rabuhu domir munfasil Mabni'ala as-sukun Marfu' Bil'ibtida Wahu'a mubtada marfu' Maka undur sekarang Al'ari anil awamil al-lafdiyah Kenapa dia marfu' Al'ari anil awamil al-lafdiyah Ada jawabuhu Kenapa dia marfu' Karena kosongnya dari amil al-lafdiyah Seperti fi'il yang menyebabkan fa'il marfu' Maka disini Sebabnya adalah maknawi al-ibtida Fa'ana mubtada dan ana domir Dan ini poin pendalilannya Uhyi fi'ilun mudore' Wa fa'iluhu domir mustatir Takdiruhu ana Dan ana uhyi Ana mubtada uhyi fi'ilun Wa fa'il Dinamakan dengan jumlah fi'liyah Maka jumlah fi'liyah khobar dari ana Maka ana mubtada dan uhyi khobaruh Wa umid wa wa wa'atifah umid Ma'tufun ala uhyi Wa misalun akhar Banyak Namun kita ambil misalnya Nahnu Idan di awal-awal surat Yusuf Nahnu nakussu alaika ahsanal qasasi Bima auhayna ilaika Hada al-Quran Maka nahnu Disini Mubtada Maka di ikrabnya nahnu Domir munfasil Mabni ala dom Fima hali rafa mubtada Nakussu alaika Fana kussu Fi'ilun mudare Marfu Litajarudihi Ani nasib wal jazim Wal fa'il Domir mustatir Takdiruhu Nahnu Fa'idan Nahnu mubtada Wal jumlah fi'liyah Nakussu Alaika ahsanal qasasi Fi'il wa fa'il Jumlah fi'liyah Fima hali rafa khobar Dari nahnu Hakada Misal Al-Mubtada Dari jenis Al-Mudmar Fana raja ila Qawli al-Muallif Selesai dari Ucapan Wa zahiru Selesai dari Ucapan Pembagian Wahwa kisman Zahirun Wa mudmar Fal mudmar Ana wa ahwatuhu Wa ahwatuhu Alati taqaddamat Fi'faslil mudmar Selesai dari Ucapan penulis Sekarang kita masuk Kepada Matan dari Ucapan penulis Wa zahir Qisman Ini yang Tadi Diakhirkan oleh Penulis Penjabaran Tentang Ismun Zahir Dan tadi Kita telah Menjelaskan Untuk Dipermudah Kita langsung Jelaskan Makna Zahir Seperti Tadi Allah Rabbuna Dan Muhammadun Rasulullah Maka Fadahir Qisman Sekarang Muktada Yang Zahir Sekarang Muallif Rahimahullah Ingin Menjelaskan Pembagian Muktada Dari Jenis Khobarnya Maka Muktada Dilihat Dari Khobarnya Terbagi Menjadi Dua Kalau Tadi Al-Zahir Wal-Mudmar Pembagian Muktada Itu Sendiri Muktada Dibagi Menjadi Dua Muktada Yang Zahir Seperti Allah Rabbuna Muhammadun Rasulullah Dan Mudmar Seperti Ana Uhye Wa Umid Nahnu Nakusu Alaika Ahsanal Qasasi Maka Semuanya Disini Contoh Dari Muktada Yang Zahir Dan Muktada Yang Mudmar Pembahasan Kita Sekarang Muallif Ingin Menjelaskan Kedudukan Khobar Bahwa Muktada Kadang Mempunyai Khobar Dan Kadang Khobarnya Sadda Sadda Masadda Masadda Khobar Maknanya Dia mempunyai Khobar Yang Tobi'i Yang Biasa Dan Kadang-kadang Tidak Mempunyai Khobar Dan Dijadikan Perkara tersebut Dianggap Sebagai Khobar Dengan Syarat Tertentu Maka Pembahasan Di sini Kita Masuk Kepada Maten Wazahiru Kisman Maka Pembahasan Dari Permasalahan Muktada Jika Melihat Kepada Khobarnya Terbagi Menjadi Dua Muktada Lahu Khobar Muktada Yang Mempunyai Khobar Tentu Maknanya Setiap Muktada Mempunyai Khobar Namun Yang Diinginkan Khobar Yang Tobi'i Khobar Yang Asal Maka Dicontohkan Di sini Allahu Rabbuna Ini Contoh Dari Muktada Yang Mempunyai Khobar Tobi'i Maka Lafdul Jalalah Allah Muktada Dan Rabbuna Khobar Rabbu Khobar Dan Dia Mudaf Dan Demirna Mudaf Ilaih Allahu Rabbuna Dan Begitupun Muhammadun Rasulullah Maka Lihat Khobar Muhammadun Muktada Rasulullah Rasuluh Khobaruh Dan Dia Adalah Mudaf Dan Lafdul Jalalah Allah Mudaf Ilaih Maka Ini Dari Jenis Yang Pertama Dimana Muktada Mempunyai Khobar Yang Tobi'i Dan Kita Tambahkan Nanti Al-Khobar Dari Bentuk Macam-macam Seperti Tadi Juga Jumlah Fi'liyah Ana Uhyi Maka Bisa Jadi Khobar Dan Begitupun Nanti Bisa Jadi Khobar Adalah Jar Wa Majrur Atau Dorf Zaman Namun Pembahasan Kita Disini Jenis Yang Kedua Wa Thani Huwal Ismul Fa'il Wa Ismul Maf'ul Ida Taqoddama Aleyhima An-Nafi Aw Istifham Maknanya Disini Penulis Ingin Menjelaskan Disana Ada Jenis Khobar Yang Sebetulnya Dia Itu Tidak Layak Untuk Menjadi Khobar Maka Disarapkan Dan Dianggap Menjadi Khobar Dinamakan Sadda Masadda Khobar Yang Mana Dia Dianggap Cukup Untuk Menjadi Khobar Urutannya Harus Apa Pertama Ismun Fa'il Atau Ismun Maf'ul Yang Didahului Oleh Istifham Ataupun Penafian Manafiah Ataupun Huruf Istifham Seperti Dicontohkan Penulis Aqaimun Zaidun Atau Wamaqaimun Azzaidani Dan Contoh Ketika Wahal Madrumu Wahal Madrubu Al-Imranu Wama Madrubu Al-Imranu Maka Ini Contoh Dari Khobar Yang Tidak Asal Maknanya Khobar Yang Tidak Tobi'i Dinamakan Khobar Yang Sadda Masaddal Khobar Maka Sadda Masaddal Khobar Maknanya Disini Dia Tidak Mumpunyi Khobar Yang Mumpuni Lalu Lalu Kalau Begitu Bagaimana Bisa Dijadikan Khobar Dari Ismun Fa'il Atau Ismun Maf'ul Jika Didahului Oleh Istifham Dan Juga Didahului Oleh Manafiah Kemudian Dicontohkan Oleh Penulis Aqaimu Zaidun Maka Aqaimu Zaidun Ini Adalah Misal Yang Diberikan Oleh Penulis Untuk Permasalahan Sadda Masadda Al-Khobar Maka Aqaimu Zaidun Hamzah Disini Adalah Hamzah Istifham Dan Ini Syaratnya Dan Aqaimun Disini Muktadaknya Yang Mana Dia Terdiri Dari Ismun Fa'il Ini Syaratnya Pertama Ismun Istifham A Aqaimun Ismun Fa'il Ala Wazan Fa'ilun Aqaimun Maka Ini Muktadaknya Aqaimu Maka Zaidun Disini Iqrobnya Asalnya Dia Fa'il Dari Aqaimun Karena Aqaimun Ismun Fa'il Ismun Fa'il Melaksanakan Tugas Fa'il Yarfakul Isma Maka Zaidun Marfu Dikarenakan Aqaimun Nah Disini Bisa Dijadikan Zaidun Aqaimu Zaidun Sebagai Khobar Dari Muktadak Mana Aqaimun Maka Ini Contoh Dari Khobar Yang Tidak Mumpuni Maka Boleh Seperti Ini Dimana Khobar Tersebut Dari Fa'il Yang Merupakan Fi'ilnya Ismun Fa'il Ka'imun Dan Didahului Oleh Hamzah Istifham Aqaimu Zaidun Maka Disini Bisa Menjadi Khobar Sada Masad Dal Khobar Sada Masad Dal Khobar Ini Misal Yang Disebutkan Oleh Penulis Maka Syaratnya Dia Harus Didahului Oleh Istifham Dan Yang Kedua Didahului Oleh Ma Nafiyah Juga Boleh Atau Contohnya Sekarang Wama Ka'imu Azzaidani Nah Ini Contoh Untuk Ma Yang Nafiyah Maka Iqrab Nafiyah Ka'imun Ismun Fa'il Dan Dia Mubtada Lalu Ka'imun Tadi Fungsinya Sebagai Fi'il Karena Ismun Fa'il Ya'amal Amal Fi'il Dia Mengamalkan Tugas Seperti Fi'il Yarfau Isma Aladiyyati Ba'dahu Merafakan Ism Yang Datang Setelahnya Maka Ma'ko'imu Azzaidani Maka Azzaidan Marfu Fa'il Dari Ka'imun Dan Dan Dia Disini Menjadi Khobar Yang Dinamakan Dengan Sadda Masaddal Khobar Maka Iqrab Nya Ma Manafiyah Ka'imu Ismun Fa'il Marfu Dikarenakan Dia Juga Mubtada Lalu Khobar Nya Mana Azzaidan Azzaidan Apa Iqrabnya Fa'il Dari Ka'imun Karena Ka'imun Ismun Fa'il Bukan Fi'il Ismun Fa'il Tapi Mengamalkan Seperti Fa'il Seperti Fi'il Maka Azzaidan Fa'ilnya Dari Ka'imun Lalu Azzaidan Apa Sadda Masaddal Khobar Dia Adalah Yang Dianggap Dijadikan Seperti Tugasnya Khobar Kab